Pemirsa Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum dan High Clever Forum Multi-Stakeholder Partnership yang digelar pada 1 hingga 3 September di Bali. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Kementerian PPN Bapenas Hendra Wahanu Prabandani mengatakan, melalui kedua event ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas sektoral. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah dari ajang bertaraf internasional. Pada 1 hingga 3 September mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah event Indonesia Afrika Forum atau IAF dan High Level Forum Multi-Stakeholder Partnership atau HLF-MSP. Mengusung tema Stringing Multi-Stakeholder Partnership Towards a Transformative Change, HLF-MSP 2024 diperkirakan akan mempertemukan 31 kepala negara dan 11 organisasi internasional serta 1.000 peserta mewakili pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama membahas isu-isu global yang mendesak, terbasuk upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antara negara-negara di selatan dan utara. Sementara IAF ke-2 mengusung tema Bandung Spirit for African Agenda 2063 dan tema tersebut akan berfokus pada isu terkait transformasi ekonomi, energi dan pertambangan, pangan, ketahanan kesehatan, dan kerjasama pembangunan. Kegiatan ini akan mempertemukan 14 kepala negara dan 800 undangan lainnya dari institusi negara maupun non-negara. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Hendra Wahanu Prabandani mengatakan, kedua event ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas sektoral. Forum yang digelar di Bali itu tidak hanya melanjutkan estafet keberhasilan Indonesia dalam memimpin forum dunia, tetapi juga menjadi manifestasi dari komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Kita ingat di presidensi G20 yang lalu kita menghasilkan roadmap for stronger recovery and resilience in developing countries. Jadi ini akan meneruskan estafet dari apa-apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan Indonesia sampai saat ini.